Tua kado ngepanitia, mula tunggau fesong jojong, lala nong rap zong zong maita, diso judi. Oras madi ita, yang kami hormati opoye purus akabipi, amang sekretaris jenderal, amang inang kepala departemen kuindonia, marturie dan diakunia, amang dan inang preses dan seluruh anggota MPS yang hadir disini, dan juga yang kami kasihi para tamu undangan dan rekan sejawat di kantor pusat HKBP ini. Pada hari ini, selasa tanggal 29 Agustus 2023, merupakan hari dan waktu yang indah bagi kita semua. Khususnya bagi kantor pusat HKBP karena pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan dan mengumpulkan kita dalam acara perismian rumah dinas kantor pusat HKBP ini. Kami atas nama Panitia Pembangunan Rumah Dinas ini perlu melaporkan bahwa Panitia Pembangunan Rumah Dinas ini ditugaskan berdasarkan surat penugasan nomor 1217 dengan urayan tugas yang telah ditetapkan di dalam surat penugasan tersebut. Lewat rapat perdana tertanggal 29 September 2022, maka Panitia menetapkan rencana pembangunan rumah dinas ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, pada bulan Oktober 2022 ialah proses tender. Yang kedua, pada bulan November 2022 adalah pembongkaran rumah lama. Tiga, pada bulan Januari 2023 adalah peletakan batu pertama. Empat, Januari sampai dengan akhir Juni adalah proses pembangunan. Lima, akhir Juni 2023 direncanakan selesai. Maka setelah adanya keputusan Panitia lewat persetujuan pimpinan, maka proses tender ini dilaksanakan dengan sistem tender terbatas, yakni Panitia memilih tujuh vendor atau kontraktor dan memberikan undangan tender kepada tujuh vendor tersebut untuk mengikuti tender pembangunan rumah dinas ini. Ketujuh vendor tersebut adalah satu, CV Enjo, dua, CV Delta, tiga, CV Sarah Pratama Utama, empat, PT Pariksabungan, lima, PT Tiga Dimensi Karya Utama, enam, CV Domingo, tujuh, Fakultas Teknik Universitas Agapipinomensin Medan. Setelah melewati proses tender, maka Panitia dengan persetujuan pimpinan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, menetapkan PT Pariksabungan sebagai pemenang tender dan mengumumkan pemenang tender pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022. Pimpinan HKBP yang kami hormati dan seluruh undangan yang kami kasihi, proses pembangunan rumah dinas ini diawali dengan pembongkaran bangunan lama pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, dan kemudian diikuti dengan peletakan batu pertama rumah dinas ini pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2023. Perlu kami sampaikan bahwa target awal pembangunan rumah dinas direncanakan selesai pada tanggal 26 Juni 2023. Namun karena satu dan lain hal persoalan teknis, persoalan pembangunan ini, proses pembangunan ini mengalami keterlembatan dari jadwal yang telah disepakati bersama antara Panitia dan kontraktor. Dalam proses pembangunan ini, Panitia juga didampingi oleh konsultan internal yang berfungsi sekaligus sebagai pengawas internal yakni Saudara Pormanti Simbulun Esti. Hingga saat ini, secara keseluruhan, proses pengerjaan rumah dinas, rumah staf dan garasi ini telah mencapai sekitar 80% dan akan dilanjutkan setelah hari ini sampai seluruh bangunan dan halaman selesai. Akhir kata, kami atas nama Panitia menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan selama proses pembangunan ini berjalan. Kami juga mengajak kita semua agar turut mendoakan proses pembangunan ini hingga selesai. Doa dan harapan kami kiranya Amang Sekretaris Jenderal beserta Enang dan seluruh keluarga penuh dengan sejahtera menempati rumah ini dan diberkatilah orang yang masuk dan keluar dari rumah ini. Demikianlah laporan singkat dari Panitia Tuhan memberkati kita semua. Horas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.